Halo abis semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sama sekali lagi sambutin di Karisma Channel tentunya Noir Gear adalah sebuah produk yang memang fokus di dalam segmen Gaming Gear Series Bro dan kita sekarang mau review mouse-nya dan mouse ini adalah salah satu produk pertama kali yang dibikin untuk varian mouse karena kalau kita ngomongin oleh Noir umumnya kita akan lebih banyak mengetahui bahwa produk ini lebih sering mengeluarkan periperal untuk Gaming Keyboard Mechanical kali ini dia membuat untuk mouse-nya bro ya mungkin next time saya yakin Noir Gear akan lebih banyak menggunakan atau membuat produk yang akan berhubungan sama Game Gear entah itu stand headset-h headset ataupun yang lain tapi yang jelas kalau kita ngomongin soal Noir ini adalah brand yang menurut saya cukup nge-hype di beberapa tahun terakhir karena harga yang ditawarkan terus buat quality yang akan membuat menguntungkan buat para orang-orang yang udah membeli produknya karena menurut saya pas kita meriset produk ini dia memiliki visi-visi yang cukup bagus ketika Noir membuat produk dia itu memiliki tujuan tiga poin penting menurut saya yang pertama build quality yang cukup oke yang kedua kualitas produknya dan ketika tampilannya itu udah bener-bener diperhitungkan supaya para penggunanya bener-bener nyaman ketika menggunakan produk seperti ini dan akhirnya filosofi itu juga diiringi dengan kerjasama dari Noir dan juga pabrikanya sudah berpengalaman selama 10 tahun terus kalau kalian beli produknya produk dari Noir ini juga akan dikasih jaminan garansi selama 1 tahun dan ini adalah seri Noir terbaru yaitu Noir M1 Modular Series ngomongin soal mos yang udah dibuat oleh Noir sebenarnya van product ini ada dua bahwa varian warna yang kita review ini dia warnanya hitam ada juga yang warna putih dan kalau teman-teman lihat boxnya ini kita udah bisa melihat mos warna apa yang nanti kita bisa beli dari model yang udah cukup eksklusif kotaknya ya ini dia modelnya persegi di bagian depan ini kita akan bisa melihat kira-kira nanti mos warna apa yang kita beli terus informasi yang lain yang akan bisa dapatkan di kardusnya ini kita bisa melihat switch apa yang kita gunakan cuman bedanya disini ada kesalahan penulisan menurut saya harusnya switch ini namanya Kyle tapi dia agak taipo dikit sementara untuk di sisi yang lain ini kita juga dikasih informasi sensor apa yang kita gunakan di mos yang akan kita beli ini dia menggunakan sensor PixArt Series 3370 terus untuk di bagian belakang kita juga akan disuka dengan semua informasi deskripsi dan paket pembelian apa aja dari mos yang udah kita beli jadi langsung aja kita cicipin unboxing untuk varian mos modular M1 dari Noir ini bro langsung gas oke tampilannya eksklusif pro ini packagingnya nah kayak gini kita bisa mendapatkan sebuah mos terus di bagian dalam kita buka lagi ini agak susah membukanya tapi it's oke nah disini kita akan mendapatkan sebuah aksesoris nah di dalam aksesoris kotaknya ini kita bisa membuka lagi akan kita dapatkan apa aja ya pria wah ini lumayan kita bisa mendapatkan wah ini ada stiker dari Noir terus ada juga mos fit dan ada juga sebuah converter berupa USB Type-C dan juga USB Type-A terus apa lagi oh ya pastinya kita akan mendapatkan kabel bro ini kabelnya dia paracord memiliki panjang 1,5 meter dengan konektivitas berupa USB Type-C dan juga USB Type-A ini yang akan kita gunakan untuk mengecas perangkat mouse ini atau mungkin buat teman-teman yang rasa delay misalkan kita konektivitasnya menggunakan Bluetooth ataupun Wifi bisa pakai aplikasi ini bro terus di dalamnya kita akan mendapatkan nah ini ada cangkangnya jadi karena mouse ini namanya modular dia itu bisa kita ganti cangkangnya bro cangkangnya itu ada dua macem untuk cangkang bawaan dia modelnya honeycomb kayak gini nah kelihatan kan kalau yang satunya dia modelnya solid kayak gini nah ada logo Noir model kotak seperti ini cara menggantinya juga cukup mudah nanti akan saya kasih tips and trick gimana cara mengganti yang enak untuk varian mouse ini yang terakhir ini adalah manual buku yang biasanya jarang kalian baca tapi tetap dikasih oleh Noir Pro oke kali ini kita akan lanjut untuk ngebahas gimana cara penggantian casingnya biar nanti kalau keteman beli untung gantinya itu gak kesulitan mouse ini kan bentuknya dia udah cukup familiar model honeycomb dengan model palm jadi kalau kita gunakan telapak tangan kita akan menyentuh semua permukaannya mulai dari telapak tangan hingga ujung jari terus di mouse ini kalau kita mau membongkar kalian bisa melihat ya di bagian ujung belakang ini ada lubang yang gak simetris ini fungsinya untuk membuka cangkang di bagian belakang jadi tinggal kalian tekan aja ke bagian atas kayak gini terus kalian bisa mengulangi hal yang sama untuk mencopot bagian klik kanan dan juga klik kiri cukup mudah sekali nah ini kalian tinggal pasang mau model yang solid cover atau yang honeycomb kalau untuk menggunakan mouse kayak gini bro untuk yang selanjutnya misalkan teman-teman menggunakan honeycomb kayak gini ya masangnya pun juga cukup mudah tinggal kalian tekan aja setelah terpasang kalian udah ya tinggal menyalakan oh sorry ini di dalamnya ada dongle untuk wifi nya nah setelah kita pasang tinggal kita nyalakan di bagian belakang sini ada dua buah penguturan untuk konektivitas dan juga pengaturan untuk switch nya kita mau gunakan buat apa aja misalkan teman-teman untuk merubah konektivitasnya karena dia itu ada di bagian bawah sini kita bisa mengkoneksikan via wireless yang frekuensinya 2.4 GHz kalau teman-teman ingin mengkoneksikan via bluetooth kalian tinggal menggeser aja ke ujung bagian bawah sementara kalau kita ingin menggunakan kabel kalian langsung bisa mencolokkan ke bagian tengah kayak gini bro dan selanjutnya untuk di bagian atas ini ini tombol ini berfungsi sebagai pengatur pairing bluetooth nya tapi mouse ini ada kekurangnya menurut saya kalau teman-teman menggunakan konektivitas bluetooth itu rasanya agak kurang kurang responsif agak dilihnya kerasa banget tapi kalau kalian ini lebih smooth saran saya digunakan pakai wifi ini lebih nyaman bro terus buat teman-teman yang mungkin gak tau ini tombolnya ada berapa aja di varian noise series ini dia ada 6 buah tombol utama ada klik kanan klik kiri tombol pengaturan dpi serta ada scroll wheel dan ada tombol untuk backward sama forward terus buat teman-teman kalau untuk mengatur dpi nya ini kan kalian bisa menekan tombol dpi dan indikatornya kalian bisa melihat untuk indikator lampu yang ada di scroll wheel ini menandakan kalau kita mau ganti beda-beda warnanya terus yang jelas kalau kita ngomongin soal mouse gaming pastinya dia juga akan mendapatkan software nah sebenarnya seperti ini bro nah sebelum kita berbicara tentang software yang ada di mouse seri modular noise ini kita mau berbicara tentang rasanya gimana bro pakai mouse yang terbaru ini rasanya menurut saya ini adalah model yang paling nyaman ketika teman-teman memilih mouse gaming dan juga mouse untuk kebutuhan sehari-hari karena dengan model palm kayak gini tangan kita gak akan gampang capek terutama 2 buah jari ini yang sering kita klik untuk klik kanan dan juga klik kiri karena semua permukaan kita akan nempel di permukaan mouse nya tapi mungkin ada sebagian orang yang memang lebih suka model jenisnya yang finger tip dan kalau finger tip menurut saya apa ya saya punya 1 mouse yang dari Logitech tipenya M170 ini modelnya finger tip ketika saya menggunakan lebih dari 2 jam model kayak gini ini memang terlihat simpel tapi tangan saya nyeri bro nah ini kalau kita gunakan setiap hari dengan durasi waktu yang terus menerus tapi kalau mungkin buat teman-teman yang kebutuhannya buat gaming mouse kayak gini gak cocok ini adalah mouse kantoran sementara kalau untuk jenis mouse yang kelau itu lebih cocok buat teman-teman yang suka berakselerasi di gaming fps itu adalah sebuah mouse yang lebih enak kalau memang kita fokusnya untuk main gaming bro tapi kalau untuk dua-duanya digabung menjadi satu jenis model palm kayak gini paling nyaman saya rasa untuk software yang diberikan oleh Noir kalian bisa mendapatkannya cukup mudah sekali tinggal kalian masuk aja ke website yang udah disediakan oleh Noir terus maju aja kepada software dan kalian tinggal download yang dikasih nama M1 Modular Mouse setelah kalian download kalian akan mendapatkan model-model settingan seperti ini ya umumnya seperti mouse gaming settingannya akan ada beberapa hal untuk settingan tombol ada juga settingan untuk DPI settingan untuk makro serta ada settingan juga untuk lampu-lampunya kalian bisa menyusulkan sebuah kebutuhan kalian dan yang jelas untuk di dalam software ini kita juga akan bisa mendapatkan informasi indikator baterai yang akan bisa membantu kalian ketika melihat mouse ini kira-kira baterainya masih ada apa enggak dan yang jelas misalkan teman-teman tidak melihat di software seperti ini si Noir ini juga punya notice bro ketika baterai kalian tinggal 20% lampu RGB nya ini akan mati dan hanya tinggal nyala di scrollnya aja warna merah berarti baterainya itu tinggal 20% aja cukup bermanfaat dan cukup informatif untuk software yang udah dikasih oleh Noir dan inovasi yang menurut saya ya ini cukup oke lah bro selanjutnya kita akan ngebahas tentang apa aja sih yang ada di dalam mouse ini termasuk switch dan asos-asos ini bermanfaat enggak sih kalau kita sebenarnya beli mouse model kayak gini jadi mouse ini dia di dalamnya itu campur-campur bro switchnya dia dari kail terus untuk sensornya dia dari fix up terus untuk scrollnya dia menggunakan TTC Gold yang memang memiliki ketahanan lebih oke dibandingkan model switch yang lain terus kalau kita gunakan model seperti ini juga dikasih kabel yang menurut saya enak banget digunakan ini kabel para cordnya itu dia termasuk lentur bro jadinya misalkan teman-teman merasa kurang nyaman ketika buat gaming untuk pakai mouse ini pas kalian gunakan kabel ini tetap smooth aja bro karena pergerakan tangan kalian tidak akan terhalangi oleh kekakuan dari kabel karena ini kabel yang cukup solid dan juga dia lentur banget terus yang jelas kalau kita melihat asos yang lain si Noir ini juga dikasih beberapa part yang saya sangat bermanfaat itu adalah mouse fit bro mouse fit ini memang terlihat cepilin bro saya tapi ketika teman-teman sudah menggunakan mouse ini cukup lama mungkin dalam 6 atau 1 tahun mouse fit kayak gini menjadi sesuatu yang cukup sempurna untuk menjadikan rasanya itu kayak baru lagi contohnya gini saya punya mouse yang tipenya itu seri M90 yang saya ceritakan tadi itu dia mouse fitnya itu sudah bulukan bro jadinya kalau saya gunakan di meja ataupun di atas dex matte itu rasanya masih kayak terasa kasarnya sementara kalau untuk model mouse yang baru kayak gini wah ini terasa halus sekali jadinya kalau kalian ingin merasakan kehalusan pergerakan tangan kalian gantilah mouse fit kalian dengan yang baru itu rasanya udah kayak mouse baru bro jadi aksesoris bawaan dari Noir ini memang cukup bermanfaat menurut saya tapi kalau kita ngomongin soal durasi daya tahan baterai ini juga cukup luar biasa si Noir ini pas ketemu sama saya itu 10 hari yang lalu dia itu saya coba langsung saya gunakan kita coba beberapa hari dengan intensitas kebutuhan saya entah untuk kebutuhan ngerjain laporan main game tipis-tipis ataupun memang mouse ini saya gunakan untuk berbagai kebutuhan yang lainnya dan jelas mouse ini baterainya itu bisa awet sampai 10 hari itu dari 100% dia sisa 20% hingga sekarang saya buat review ini terus pas saya coba ngecas dia itu cepat banget bro dari 25% ke 65% cuma butuh waktu 15 menit dan saya bisa bilang wah ini cemur lumayan bro misalkan kita kalau kapsan baterai gak usah nunggu lama-lama untuk bisa memanfaatkan mouse ini lagi terus juga kalau urgent ya tinggal kita colokin pakai kabel kita bisa langsung memanfaatkannya terus kalau saya simpulkan dari beberapa hal tadi yang bikin gak enek cuma satu mouse ini untuk konektivitas bluetoothnya terasa agak sedikit delay tapi kalau kita menggunakan konektivitas dari wireless serta untuk kabelnya itu gak ada masalah bro jadi memang kalau saya bilang di harga 700 ribuan mouse ini memiliki value yang lebih untuk bisa kalian beli tapi kalau teman-teman memilih wah ini masih ada komentar yang lain kalian bisa melihat dari apa aja yang dibawakan sawan noir ini mungkin bisa jadi tolokur mouse ini cocok gak kalau kalian beli ya mungkin cukup sekian terima kasih untuk informasinya sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam josh oke kawan selamat menikmati